Bertempat di Gor Kota Baru, Minggu 25 September 2022, Ikatan Apotekar Indonesia atau IAI Cabang Kota Jambi memperingati Hari Apotekar Sedunia dengan tema Apotekar Bersatu dalam Aksi untuk Dunia yang Lebih Sehat. Peringatan Hari Apotekar Sedunia yang dilaksanakan oleh IAI Cabang Kota Jambi ini diperingati setiap tanggal 25 September 2022, di mana pada kesempatan ini turut dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana, Ketua PC Kota Jambi Wiradayanti, Sekretaris PDIAI Jambi Dharma Satria, Dewan Pengawan PDIAI Jambi Haflin, Perwakilan BNN Provinsi Jambi, dan Perwakilan Sekolah-Sekolah SMA Sekota Jambi, serta Sekolah Tinggi Kesehatan Bergeruan Tinggi Universitas di Jambi. Kegiatan ini dilaksanakan dengan berbagai macam rangkaian kegiatan, mulai dari senang bersama, menyanyikan lagu Indonesia, Himne IAI, penyerahan hadiah pemenang lomba, dan pemberian kenang-kenangan kepada perwakilan SMA Negeri Tiga Jambi, serta donor darah. Wakil Wali Kota Jambi Maulana menyampaikan, bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan obat-obatan yang baik. Ketua Jambi Maulana menyampaikan perwakilan SMA, dari Parmasi Sebenia 2022 yang diinisiasi oleh Ketua Sekreti Indonesia, Jambi Jambi, menunjukkan para pelajar SMA, SMA, SMA Parmasi, dan juga mahasiswa di bidang keparmasian, bersumpul bersama, merayakan hari Parmasi Sebenia itu, dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat juas tentang penggunaan obat yang baik dan benar, serta melawan terhadap penggunaan beredarnya obat-obat yang kalsu, yang tidak sesuai dengan aturan, yang masih dilakukan. Sementara itu, Sekretaris PDII Jambi, Darma Satria menjelaskan, bahwa peringatan Hari Apotekar Sedunia ini, diharapkan kedepannya dapat berkiprah dalam meningkatkan kesehatan di Provinsi Jambi. Jambi, Jambi, dan serta oleh sebuah Ustaz Bahasa Jambi, Dikatakan oleh Ketua Dewan Pengawan PDII Jambi Haflit, bahwa kegiatan ini dilaksanakan di seluruh pengurus syabang yang ada di Provinsi Jambi. Dikatakan oleh Ketua Dewan Pengawan PDII Jambi Haflit, diperlaksanakan peringatan Hari Apotekar Sedunia ini. Nah, kebetulan pada hari ini, kita laksanakan di Provinsi Jambi, dikasihkan lagi kegiatan-kegiatan yang terjadi. Ya, yang tentu nanti gak mau. Makan-makan semacam yang berdasarkan sama baik dengan kerja-kerja yang baik. Sandi Jek TV melaporkan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!